Meski Aceh mulai memasuki puncak musim kemarau, namun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh Besar mengingatkan potensi terjadinya hujan lebat, terutama di wilayah pesisir pantai barat selatan Provinsi Aceh. Hal itu disebabkan terjadinya konvergensi atau penumpukan masa udara yang mengakibatkan pertumbuhan awan hujan lebih banyak. Hal itu didukung pula dengan terjadinya fenomena Madden-Julian Oscillation atau MGO Fase II di Samudera Hindia. Menurut prakirawan BMKG kelas 1 Sultan Iskandar Muda Aceh Besar, Miftah, selasa 11 Juli, tingginya intensitas hujan di dua wilayah tersebut juga dapat berpotensi menyebabkan banjir, mulai dari Kebupaten Aceh Jaya, Aceh Barat, hingga Aceh Selatan, dan juga Pulau Simulu. Pihaknya menyebut agar masyarakat di wilayah tersebut tetap bos pada, terutama untuk masyarakat yang berada di wilayah aliran sungai dan kawasan-kawasan perbukitan. Apabila ada fenomena di dunia, Samudera Hindia itu akan sangat berpengaruh terhadap pembentukan awan-awan hujan untuk wilayah Aceh. Untuk beberapa hari ini kami pantau, apalagi di tanggal 13 itu ada potensi hujan untuk pesisir barat Aceh dan juga selatan, kemudian ada juga potensi untuk wilayah tengah Aceh. Kemudian kalau wilayah masih berpotensi hujan itu seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, kemudian Aceh Selatan, dan juga selanjutnya. Selain itu, fenomena El Nino juga diprediksi akan berdampak pada sejumlah daerah di Provinsi Aceh. Puncaknya pada Oktober mendatang seperti di Kabupaten Bener Meriah, Aceh Tengah, Gayo Lewis, Aceh Tenggara, Aceh Timur, dan juga Aceh Besar diperkirakan berpotensi mengalami kekeringan yang dapat memicu terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut. Dari Banda Aceh, Apriza Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.